Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang kembali di SemacamTV Masih di serial Kisah Tanah Madura Kali ini kita akan membahas tentang seorang raja yang sangat dicintai masyarakatnya Karena cara pemerintah yang sangat baik dan menjadikan sumenep lebih makmur Yaitu Tumenggung Kanduruan guys Tumenggung Kanduruan adalah raja yang memimpin kerajaan sumenep setelah gugurnya Pangeran Sedingkuri Pusat pemerintahan kerajaan Tumenggung Kanduruan bertempat di Karangsabu Yang saat ini berada di desa Tarantuo guys Menurut buku babat sumenep, sebelum Tumenggung Kanduruan menjabat sebagai raja di kerajaan sumenep Beliau menjabat sebagai pati di kerajaan Japan Dikarenakan di kerajaan sumenep tidak ada yang mendebat sebagai raja Maka ratu Japan meminta agar Tumenggung Kanduruan menjabat sebagai raja di kerajaan sumenep Yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa sih malah ratu Japan yang menentukan siapa yang akan menjadi raja di kerajaan sumenep Jadi gini guys, pada saat kerajaan sumenep dipimpin oleh Pangeran Sedingkuri Terjadi peperangan antara kerajaan sumenep dengan kerajaan Japan guys Dikarenakan Pangeran Sedingkuri tidak dapat memenuhi permintaan dari ratu Japan Yaitu ratu Japan meminta agar Pangeran Sedingkuri menjadi suami beliau guys Padahal secara garis keturunan mereka adalah bibi dan ponakan Karena masalah tersebut terjadilah peperangan antara kerajaan Japan dengan kerajaan sumenep guys Peperangan yang dilakukan oleh kerajaan Japan dipimpin oleh Tumenggung Kanduruan Tempat peperangan tersebut terjadi di sebelah selatan dari pusat pemerintahan kerajaan sumenep Tepatnya saat ini di desa Pore Setelah peperangan terjadi begitu lamanya Pada akhirnya kerajaan sumenep mengalami kekalahan guys Oleh karena itu Pangeran Sumenep diberi nama Pangeran Sedingkuri Berasal dari kata Sedaingkuri yang berarti wafat di Pore Karena beliau gugur ketika berperang yang letaknya di desa Pore guys Jika ingin tahu cerita tentang Pangeran Sedingkuri Kalian bisa lihat video sebelumnya ya guys Kita lanjutkan lagi ya Meskipun disini Tumenggung Kanduruan adalah orang yang menyerang kerajaan sumenep Namun secara garis keturunan Beliau masih punya hubungan darah dengan raja-raja sumenep loh guys Tumenggung hanya kebetulan saja saat itu menjadi patih di kerajaan Japan Sehingga sebagai abdi kerajaan harus memenuhi perintah rajanya Walaupun hal itu bertentangan dengan hati nuraninya Menurut buku abad sumenep Tumenggung Kanduruan merupakan keturunan Raden Fatah dan Nyai Malaka guys Yang kebetulan juga masih bersambung darahnya dengan Sunan Padusan Karena Nyai Malaka adalah anak dari Sunan Padusan yang menikah dengan Putri Jokotole Jadi secara hubungan darah Raden Kanduruan masih memiliki hubungan dengan raja-raja sumenep sebelumnya Yaitu Cicit dari Jokotole atau Kitu dari Sunan Padusan Menurut cerita sumenep menjadi lebih aman dan makmur Sehingga pangeran Kanduruan sangat disintai oleh masyarakat sumenep Meskipun beliau adalah pendatang dan berperang dengan raja sumenep sebelumnya Masyarakat sumenep tetap menghormati dan mencintai rajanya yaitu pangeran Kanduruan Setelah pangeran Kanduruan memerintah kerajaan sumenep Kesehatan pangeran Kanduruan semakin memburuk dan kemudian wafat Sebagai penerus tahta kerajaan dilanjutkan oleh putranya Yaitu Raden Banten atau Raden Wetan Atau yang biasa kita kenal dengan pangeran Lor dan pangeran Wetan Dikisarkan dalam buku babat sumenep Raden Banten tidak berkeinginan untuk menikah Beliau lebih memilih untuk bersemedi dan mencari ilmu Tempat beliau bersemedi adalah satu poang besar di sebuah gunung yang disebut Nanker Pangongan Berbeda dengan adiknya yaitu Raden Wetan Beliau menikah sebanyak dua kali Yang pertama beliau menikah dengan putri dari pangeran Sidingkuri Dan dikeluniai anak yang diberi nama Raden Ketuk Dan istri yang kedua adalah putri dari pangeran Jemberingin yaitu Ketnataluki Dan dari pernikahan yang kedua ini beliau dikeluniai anak dan diberi nama Raden Rajasa Dan yang kemudian Raden Rajasa diasuh oleh pemannya yaitu Raden Banten atau Pangeran Lor Menurut informasi dari masyarakat dan para peziarah yang sering berziarah ke sini Di dalam sini terdapat makam dari Pangeran Lor dan Pangeran Wetan Beserta dua istri dari Pangeran Wetan Sedangkan tempat ini merupakan makam dari Tumenggung Kanduruan beserta istri beliau Terima kasih telah menonton!